Halo sahabat dirgantara channel Sekarang kita mau lihat Eh sekarang kita mau beli anjing Ya sekarang kita mau Ke daerah lembang Ke Canalnya dream Dream apa namanya Dream apa namanya Nah kita sekarang mau ke Dreamcastle channel Tempatnya Koteidi Nah Koteidi tuh spesialisnya Building anjing Alaskan malamut Tama tau gak anjing alaskan malamut Kayak Kasper Kasper kan anjing kecil Nah dia tuh anjing gede Jadi dia tuh kayak anjing serigala Mirip Husky Tapi dia tulangnya lebih gede Jadi lebih berisi gitu loh Tulang Husky kan dia tulangnya kan kecil Kayak gede Terus bulunya juga tebal Nah tapi Katanya kan kemarin sempet Waktu pas Koteidi dateng kan nanya-nanya Galak gak sih Katanya sih gak galak Terus juga manja Nah kita mau kesana nih Mau liat dulu bener gak Semanja itu kah Sebagus itu kah Kita juga bawa Kasper Buat di grooming Biar jadi cakep Kan si Kasper udah dua minggu Ditinggal di Bandung Terus ya udah malai Malai apa tau lah Malai kuning gede Oh my god Seharusnya setiap hari harus dimandiin Gak boleh Katanya kalo anjing setiap hari mandi Nanti kulitnya jadi Itu Kering pun Nanti kita liat Katanya sih banyak sih anjingnya Terus Yang ditawarin itu Yang super white Jadi yang snow white Beri putih Semua mirip-mirip Sama monyet Ya berarti ya Sama monyet ya Ya Cuma dia Sama lamut Kita liat Ikuti ya Jangan kemana-mana Tisun Tisun Udah sampe guys Ini kota Edi nih Halo Kita Udah janjian udah lama ya Apa yang Kaspernya Mami Kaspernya mau di ngapain Mami Mau di grooming Di grooming Expertnya Nah nanti ada ini kok Acara di Ini Kalau 17 Maret Ada acara di Pak Enzu Burung Makau Kalau gak sama binatang-binatang Ini Ini kelewat Ini Ini kelewat Ini 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 Apa namanya Jack Russell Jack Russell Iya Ini Ini Jason Ini Jason Teman saya kira Halo 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 Jason ini 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 kan Sudah gison Sebelumnya sih Memang bagus banget Pumi Cuma karena lama Ditinggal Terus karena Mungkin Ada pencing atau apa Jadi pun Nih itu Boleh Ice stain Oh Teal stain ya Pekan sendok Bapak Satu jenis Tapi Ini mah kesayangan Di rumah Pak Cuma Banyak anjing Disini Eh Pak Cuma Takut Takut Sih Pak Cuma 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 Excel Udah cuman Ini udah 7 tahun Ini ya Ini Tapi kualitasnya Yang ini Biasa Excel Kecilnya Kan kita Udah matikan Kayak mocha Dulu Nih Tama suka Yang ini Ini apa Nami Ini apa Oh BOM Tama suka Ini Diatas Tidak Berani iya lucu banget itu iya lucu banget iya lucu banget itu iya mak anaknya iya iya memang jenisnya kecil lagi mulai suede ngapain ya ampun lucu banget tapi kamu mau dong mami mau dong mami mau dong ini kan juga pemini dua-duanya tapi beda warna aja soalnya kan campur ada beberapa yang boardingan ada frenchy ada dobermer ada ciwakwak dobermana deh ini udah ini impor pertama saya pertama kali beli jakraso ini kok ini adanya empat doang tapi di atas gak ada gak ada di sebelah oh di sebelah kemarin yang di sini udah laku oh udah laku udah laku iya itu yang ini udah cepet mau rento iya soalnya kan kemarin yang jing tinggal satu lagi langsung diambil orang iya aku pikir mau ngapain berarti gua ngapain aku lupa kemarin karena banyak kerjaan kan aku ingin pas kemarin tuh jalan terlaku terus aku juga lupa kan tapi nanti ada lagi ada lagi yang bagus-bagus yang anakan pari yang informasi sama informasinya yang anakan lofi yang champion Indonesia dan Malaysia terus anakan bravo juga ada tapi ada satu lagi betina masih kecil cuman itu punya temen saya oh gak ada disini gak ada disini baru lahir lalu masih ngasih di sebelah mana mami yang anjing banyak mami gak tau banyak ada di sebelah belum keluar nanti nanti 2 jaman lagi keluar udah kita kesana dulu nanti kan ambil transport nanti liat lagi suka ini jadi aku balik sini ya kok oke kita mau kemana kita mau lihat ini dulu nanti kita kesini lagi mukanya cakep banget jin sini jin ini bulu lagi rontok tuh ke depannya baik pegang aja tuh ini kenjin mukanya cakep banget loh ini kenjin ini kenjin beda air posisi lagi rontok parah memang begitu apa gimana ini harus ada waktunya melihat langsung masuk ke sini nanti bentar ini cakep banget ini anaknya kenjin ini yang baru 4 bulan 4 bulan ini 4 bulan ini 4 bulan 4 bulan ini kenjin ini udah dibeli orang lagi ditutup disini itu dia ada gatel sedikit jadi jangan biar dia gak digarukin ini ini iya nah ini kalo ini Eropa ini Eropa ini juga ini Eropa ini Eropa juga cuman yang long hair wiski wiski namanya ini ini mah manja super manja semua gak kalo dipegangnya langsung pengen nyamperin gak ada yang galak enggak coba pegang satu-satu Ashley ini Morgan umur setahun anaknya Draco calon masa depan channel kita buat show ini satu tahun segini setahun setahun dan anjingnya semua manja terus kalo dilepasin gak kayak husky ya ampun manja banget terus kalo kita lepasinnya jalan ngikutin kita selalu mana yang udah itu yang udah yang baby nanti aku keluarin ya nanti nanti kita tunggu ya mana ini ini gak ini juga anjing sio ini baik juga namanya ini Hunter siapa namanya Hunter ini baru umur lima bulan 4 bulan setengah ini anjing sio cowok ya ayo koko masuk masuk dia kalo ini kalo anjing gede sama anjing gede dia langsung brrrr gitu jantan sama jantan betina sama betina jantan betina gak akan punya kita kalo di koko udara di udara di tempat koko sebenernya adem dingin tinggal pake heks itu udah gede ya tapi tetep harus ada heksos yang buang keluar kan ada ini udah di outdoor kok ya udah outdoor kan udah outdoor jadi udah kipas paling butuh kipas kali ya kipas ajalah kipas biar anginnya juga keluar gitu biar muter anginnya muter gitu sebenernya butuh-butuh heksos tuh jadi biar kayak gini ini angin masuk itu yang angin keluar disitu jadi udara sirkulasinya bagus terus Reakle ini adalah alaskan impor dari UK dari Inggris terus dia udah champion 3 negara Indonesia Indonesia aduh jadi lupa ya tiga negara Indonesia udah grand champion Indonesia Ruzlombok sama Kroasia championnya gitu terus udah number one Indonesia 2017 2018 tahun 2018 dia umur berapa ya sekarang tujuh tahun tujuh tahun tujuh tahun kokoh biasa dia sempet di atas kalo siang dia sempet di atas bareng sama saya iya 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 darah bule darah bule hehehe merdu iya pengen dipegang dia mau pegang pegang aja gapapa duuuu manja dia mau pokoknya anjingnya gak gak dia galak bawel 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 iya gak ada gak ada wuk wuk wuuu gitu kalo manja luar biasa ini iya ini juga lebih gede dari tangan tuh ini anak draco juga anak draco juga up yuk sepantar gak sih hahaha tapi kalo sama anjingnya kalau lain salah kalo dia sama gak jadi gini kalo misalkan emang dia kalo sama anjing yang lebih kecil atau dia sama-sama dari kecil gak akan tapi kalo ketemunya emang udah gede sama gede ini siapa gitu sama gede kalo sama anjing kecil baik banget gitu kalo kayak kemarin kayak sama pitbull gitu baik karena dia kecil gitu apalagi kan nanti misalkan cici kalo mau ngambil tapi baby iya kan hidup kan lebih gede jadi gak usah gak usah takut engine masuk engine masuk yuk buntutnya lagi abis nih ini impor china ini ini impor china kalo spike anaknya dari saudara saudaranya ini juga miski mau pegang gak kenzi eh kenzi ya kenzi iya tapi kenzi gak utama oh iya iya utama 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 ya pegang agak bawah sedikit iya baik baik banget ini yang short ini yang long hair ini yang long hair ini yang short ini juga nah ini rocky ini rocky udah champion malaysia champion indonesia oke up hmm ini rocky kita kalo di konteks gitu yang ini apa sih eh dia yang pertama struktur strukturnya terus udah gitu larinya kaki-kakinya bagus enggak guntut mata kepala di cek semua kayak orang mah kalau orang mah peragawan sama peragawati lah gitu dan bukan untuk obedient atau kepintaran bukan oh gitu hee jadi anjing yang bener tuh seperti apa nah nah seperti ini gitu hehehe gede banget ya gede gede tapi liat orang orang nyata-nyata tapi kalo taunya baik banget hehehe hehehe tangga kakakain maski kayaknya di kampung maski kayaknya di kampung ini lagi rontok lagi baru ngelahirin nanti ini saya lagi mau rubah kayak satu-satu kok soalnya lumayan malem dia ternyata enggak 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 berantem kayak lagi liat trigala ya bukan liat anjing suaranya iya leen nggak boleh gitu sayang iya dipegang iya dipegang udah iya iya pengen dipegang nggak cik ini apa cik lo? yang mana? ini piala base in show piala anjing ya? piala anjing iya piala anjing ya ini tapi udah langsung udah dibuking dari enam empat udah dibuking ada dua tapi ada lagi yang belum ada ini lucu banget coba sepulang sepuluh hari kenapa? sepulangnya banyak ini 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 banyak yang putih yang koko bilang baru ada itu iya jadi udah nggak ada juga? udah diambil video seolah kan dia mungkin harus berapa bulan dulu kan? iya dua bulan lah dua bulan mami mau beli itu mami aduh aduh yang dateng juga nggak galak jinak jinak ada beberapa enggak semua ini paling lucu padahal iya ini langsung diambil kemarin juga langsung dibayar ini tuh udah berapa lama ya? cuman ini yang ini yang ini short hair yang ini bulu pendek ini bulu pendek tapi gagah iya gagah beda beda mendingan bulu pendek ini jantan masih ada satu ekor lagi cuman kita kan sistemnya booking kalau yang anakan-anakan yang seperti ini ini udah di booking belum? jadi gini kalau yang itu udah pasti di booking langsung nah kalau yang jantan sistemnya kita booking satu, booking dua, booking tiga kan cuma ada tiga jadi yang kalau booking satu itu harga lebih mahal kenapa jantan lebih mahal? karena kan lebih banyak prospek buat show oh lebih bagus maksudnya jantan pasti prospek untuk show-nya di pertandingannya biasanya lebih banyak menang dibanding betina oh gitu iya gitu kalau yang ini udah di booking booking satu, booking dua udah di booking yang mana? yang jantan yang mana? jadi booking satu itu karena harganya beda jadi dia berhak milih duluan diantara yang paling bagus hmm jadi yang ketiga atau bisa doang? nah ini masih free nih saya belum open nih belum open keluar ini masih kecil baru dua minggu oh dua minggu oh dua minggu iya tiga minggu deh tiga minggu, tiga mingguan dia masih takut-takut tuh tiga minggu tiga minggu tiga minggu iya tiga minggu itu dia waktu baru lahir langsung gede kali ya? enggak cuman cepet ya ini dia sendirian doang kenapa? ada ada dari yang lainnya keluarin der kalau kata saya ya kau kan suka main burung suka ada pertandingan kan anjing udah ikutan pertandingan aja gua pilihin yang paling bagus iya karena masih kecil juga kurang lebih kurang lebih cuman ini memang ini anak Rocky ini tebal bulunya enggak, enggak, enggak bulunya short hair short hair cuman bulunya ini ya sama-sama lah beti-beti rawat jatuh ya ini gini 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 ini udah satu bulan tadi ini satu bulan sepuluh hari ini masih nyusu kayak gini lah masih 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 nyusu tapi sedikit sedikit dilepasin ini berat loh berat lumayan kan si anggapnya iya ini dogi-dogi calon calon-calon juara lebih apa ya lebih padat gitu tuh mukanya gitu tuh belum biasa belum biasa cuman harus sampe umur kebingin baru iya iya gendut banget nih gendut banget nih gendut banget nih gak munjut banget ya kalo ini bapaknya Charlie Charlie itu impor UK terus mamanya udah jadi gini kalo alaskan untuk standar FCI itu gak ada yang ukurannya bener-bener gede tapi dia semua berdasarkan standar FCI ada low-end kelonggarannya kayak Draco itu termasuk paling tinggi ya anjing alaskan yang show tapi tinggi gitu si Draco itu dari dari UK UK yang satu itu tuh yang papas ingat kalau ini kenapa dia begitu dia suka gak mungkin lagi kayak pengen jalan-jalan gitu gak bisa gerak kan alaskan kan alaskan sampai sepuluh kalau udah sepuluh saya males susah nentuin yang bagus yang jeleknya tuh maksudnya bisa sepuluh dua belas kalo saya rata-rata yang enam masih oke empat masih oke gitu ini Ardaco ya ini mamanya import Belgia yang cewek ini kalo ini pasti tinggi dan gede bener kok tinggi mamanya tinggi mamanya tinggi mamanya tinggi mamanya tinggi iya ini dua-duanya cewek? cowok cewek satu yang udah di booking kemarin si Olive Jakarta yang betina ya jantan betina tuh jantan sih si Olive pokoknya udah ambil satu hari tiga hari tiga hari ini iya ini anaknya siapa kok? anak Draco sama Gilbin ini yang udah di booking iya 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 kalo anjing kecil mah semuanya juga lucu hahaha tapi gedenya lucu gedenya lucu baik iya manja iya sebenernya awalnya sih gak mau karena anjing gede kan biasanya kan takutnya resiko kan hmm tapi tadi sama kita juga orang baru itu dia juga gak gede baik banget dijamin itu gede ukuran segitu mulai berapa tahun yang mana? 1 tahun tadi udah gede 1 tahun udah gede makanya cepet ini masanya ntar kayak gini terus anjingnya emang emang ini lagi emang apa namanya dia itu bener-bener family dog family dog banget ke anjing kecil eh ke orang kecil gak kayak Husky Husky kan lari sana lari sini kan kok ini gak nyantai karena badannya juga gede jadi lebih lebih santai gitu ya terus sama anak kecil juga dia oke banget karakternya yang penting itu anak kecil anak kecil anak Husky bisa dituburkan jatuh gitu jadi ini tuh alaskan malamut yang umurnya tiga minggu tiga minggu terus tadi udah sempet dikasih lihat yang umurnya tiga hari tiga hari sama sepuluh sepuluh hari lah terus yang ini tuh satu 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 setengah bulan lah satu setengah bulan satu setengah bulan satu bulan sepuluh hari kira-kira kalau untuk yang aman nih kok buat diadok itu kira-kira di umur umur dua bulan lah dua bulan dua bulan kalau dua bulan dia udah gak nyusul gak apa-apa udah gak nyusul gak apa-apa ini satu bulan setengah sebentar lagi mamanya udah teriak-teriak sakit kan giginya udah ada oh iya ya yang itu tuh giginya udah ada ini juga udah mulai keluar gigi yang itu udah mulai tajam ini belum belum ada oh iya udah ada udah ada sedikit banget kecil banget anak-anak itu itu lihat gak oke range malamut itu kalau jadi gini biasanya kebanyakan orang ya eh kebanyakan anjing tuh kalau anjing gede itu lebih cepet dibanding anjing yang kecil iya kan kalau pom itu bisa sampai 17-18 tahun masih hidup nah kayak gue iya kalau gak kalau gak kena penyakit lah ya oke kalau misalkan anjing-anjing yang seperti alaskan terus golden itu biasa range umurnya dari 10 atau 8 10 lah 10 sampai 15 tahun masih bisa 10 sampai 12 seringnya seringnya sampai 10 sampai 12 gitu itu umurnya memang lebih pendek lebih pendek dibanding semua anjing ukuran besar biasanya umurnya lebih pendek tapi ada juga yang temen saya yang sampai umur 15 tahun juga ada baru meninggal resiko penyakitnya banyak alkohol apa ya intinya memang tetep suplemennya suplemennya cara perawatan kita yang baik itu menentukan umur kita kayak kita aja orang lah kita terlalu banyak makan junk food jangan ini kan cepet deh cepet cepet ya jadi si ko teddy ini tuh memang dia spesialisnya di alaskan malamu ya terus ini nih yang dibelakang-belakang ini tuh bukan hiasan dinding ini tuh pialanya si anjing jadi kalau jadi semua anjingnya tuh diikutin kontes iya betul betul diikutin kontes nanti kalau misalkan kita beli nih sama ko teddy juga bisa diikutin kontes bisa 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 saya mau beli bisa langsung pakai ig-nya kemarin dreamcastle dreamcastle kennels pakai S tinggal DM aja langsung ig-nya oke nanti kamu jadinya yang mana iya mau yang xio atau mau yang pet kita ada dua bisnis pertama biar abadnya rumah yang satu kita buat xio kita buat xio ya hahaha soalnya kok kok ini orang fighter nih kelihatannya ayu xio yu happy banget hari ini bisa kesini bisa lihat koleksinya ko teddy juga nanti kita belum mutusin nih mau gimana nanti abis ini kita bahas lagi thank you waktunya ko teddy ini sama-sama pengetahuannya belum suka waktunya udah dikasih main dikasih gendong anjing lucu gini tuh liat deh sama selamat kan thank you pertama bilang apa ke temen-temen jangan lupa jangan lupa jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi bye bye bye